Intro Halo Sobat Trader Indonesia Balik lagi di DMEG Talks Let's talk about trading Bareng saya Mary Putri sebagai host di episode kali ini Dan pada kesempatan kali ini Kita bakal bahas tentang Sobat Trader di luar sana Atau para pemula yang pengen tau nih Rahasia sukses Apakah bisa Dari Noh menjadi Trader Pro Dan kali ini kita didatangi oleh narasumber kita Seorang wanita Yang menjadi prima dona di dunia trading Mungkin lagi kalau bukan Miss Chen Li Welcome Miss Chen Li Halo Halo apa kabar Miss Chen Li Alhamdulillah Alhamdulillah sedang baik-baik saja atau tidak? Selunya gak sembuh-sembuh ini Gak apa-apa ya Yang penting cuan tetap terus Exactly Yes betul banget Oke Miss Chen Li Kita disini tuh pengen membahas Dan juga pengen tau juga Rahasia sukses Miss Chen Li di luar sana kan orang pada bilang Wah Miss Chen Li udah sukses banget Apa namanya jadi seorang trader Trader woman Nah kita pengen tau nih Artinya dalam udah jadi Trader Pro ini Pasti kan ada pernah jadi dari nolnya Gak taunya seperti apa Bisa dong bagi-bagi ilmunya Buat kita semua disini untuk tau Seperti apa sih tahapan-tahapan Miss Chen Li dari awal Sampai bisa jadi Trader Pro Sampai detik ini Oke Aku pertama kali dulu di Hatworek ya Yes Masuk ke Hatworek itu Member gak tau apa-apa Gak tau klik buy sell Tapi yang aku tau aku pengen investasi Aku pengen bisnis aja Oke Kan Yang aku tau kalau grafiknya naik ya buy Kalau grafiknya turun ya sell kan Terus Ini juga udah banyak banget yang aku ceritain ya di podcast-podcast sebelumnya Sorry Dulu gitu kan modal aku tuh 50 juta jadi 80 juta satu minggu Wow luar biasa Itu main feeling Oh pake feeling Karena belum bisa trading kan Cuman bisa klik buy sellnya aja Dan yang aku tau kalau misalnya grafiknya naik ya buy Kalau grafiknya turun ya sell Oke Diajarin lah sama ownernya di D-Max itu kan Karena uang kuliah abis Diajarin 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 Modal kemarin Modal cuman 100 dolar 100 dolar Itu bisa jadi pendapatan terus menerus 100 dolar Iya bisa jadi menghidupi aku ketika masa pembelajaran Oke Nah disana itu aku nyari-nyari teknik yang ibaratnya memang style-nya style aku banget gitu loh Agresif cepet Oke Dulu itu teknikal aku itu aku nyari banget ada yang namanya daily rank Oke Sama teknik 3MA Dulu tuh teknik 3MA gak terkenal sekarang Sekarang Tidak ada materi pembelajaran atau materi cara baca khusus teknik 3MA di Google Cuman ada teknik dengan apa? Periode-periode sama metodenya aja Yes Dari sana aku mempelajari karena aku ini full time trader Oke Jadi tiap hari memang lihat chart Tiap hari memperhatikan karakteristik mata uang sama emasnya Tiap hari memperhatikan news apa yang menjadi pergerakan market Akhirnya bisa sampai detik ini Oke Dan sampai saat ini pun aku masih belajar Miss Mer Aku masih belajar cara menentukan support resistance yang benar-benar akurat Walaupun memang tidak ada akuratnya ya Karena support resistance itu Dimanapun harga terjadi pembalikan arah Bisa dijadikan sebagai support resistance walaupun harganya tidak sama Oke Tapi aku mempelajari itu sampai saat ini Mempelajari dan menggali lagi lebih dalam tentang teknik 3MA juga Terus aku lebih Walaupun aku tidak suka fundamental sebenarnya Tapi aku lebih mempelajari sesi-sesi momen atau waktu pembukaan market Oke Dimana ada fluktuasi harga Aku disana mempelajari Oh pergerakan yang paling cepatnya disini Yang paling lambatnya disini Berarti kita bisa masuk momen disini Nah itu yang aku pelajari sampai saat ini Oke Dan karena full time trader sih Jadi tahu karakteristik sebenarnya Karena udah terbiasa ya Jadi ke bawah feelnya Betul Intinya yang digaris bawahnya adalah belajar Bahkan sampai detik ini pun masih belajar ya mis ya Nah itulah yang harus kita punya Oke Terus yang kedua tuh Untuk Yang dimaksud sukses dalam trading Menurut Miss Chanley Apa sih Yang dimaksud dalam sukses Udah sukses ya di dunia trading Nah itu seperti apa Sukses dalam dunia trading Udah bukan tentang apa yang kita punya dari trading Betul? Oke Tapi sukses dari trading itu adalah Bagaimana cara kita tetap konsisten mendapatkan penghasilan dari trading Nice Sukses di dunia trading itu Kalau kita sudah konsisten profit Di dunia trading Otomatis apapun yang kita inginkan bisa terbeli Oke Bisa dimilih Bukan hanya tentang kebutuhan aja Tapi keinginan pun udah bisa terpenuhi Oke Oke Sukses di dunia trading itu Berarti kita bisa Mengendalikan Satu Emosi kita dalam dunia trading Kedua Planning trading Planning trading Kita yang dijalankan secara konsisten dan disiplin Ketiga Kondisi apapun Mau itu kita floating loss atau floating plus Kita udah tahu apa yang akan kita lakukan Oke Karena yang namanya resiko itu tidak bisa dihindari ya Tapi bisa diminimalisir Makanya sukses dalam dunia trading menurut aku Definisinya adalah yang poin tadi saya sebutkan Dan juga yang terakhir itu adalah Bagaimana cara kita menang di market Oke Jangan kita yang dikuasai market Tapi kita yang menguasai market Oke Gimana tuh maksudnya dikuasai Kalau kita menguasai market Berarti kita tahu karakteristiknya Oke Kemana pun harga bergerak Kita bisa menanelisa Walaupun tidak 100% Ya betul Jadi Udah kena Apa Udah tahu Market mau arahnya kemana Beda Beda halnya kalau misalnya market yang menguasai kita Iya Kalau market mudah menguasai kita Kita bayar dia turun Kita trading udah bukan pake teknikal Tapi sistem gambling Spekulasi Nah itu ya Kita dipermainkan oleh market seperti itu Di bayar turun Di sell naik Oke Jadi jangan sampai terkecoh ya Sobat trader Terus Kalau tadi kita ngomongin soal resiko kan ya Dalam trading Kalau misalkan Kita Masih baru nih kan artinya Gimana sih cara menghitung resiko yang tepat gitu kan Untuk pemula tuh sebenarnya batasan resikonya seperti apa gitu untuk pemula Oke taruh lah kita punya modalnya 100 juta untuk tradingnya Yang paling sebenarnya mau 10 lot over margin juga bisa sebenarnya Cuman beberapa ketarik tidak sesuai dengan transaksi pasti MC kan Betul Kalau saya sendiri Ini udah berdasarkan Kajian Kajian Ini sudah berdasarkan Apa backtest Ya Misal kita taruh modal 100 juta itu Kita pake Maksimal lot itu 1 lot Yes Tapi dipecah Ya Dipecah jadi beberapa lot Nah ini yang kita sebut sebagai peluru tambahan Kalau diharuskan kita untuk averaging Oke Pertama kali transaksi itu kita mulai dari 0,2 sampai 0,3 Kita sisanya masih ada 0,7 kan Untuk peluru tambahan Oke Jika modalnya kita 100 juta Jangan gunakan 1 lot Langsung transaksi Tapi dipecah Open posisi pertama 0,2 Ya Nanti kalau misalnya diharuskan averaging Pake 0,2 lagi Oke Kalau diharuskan averaging lagi 0,2 lagi Biasanya kalau saya pribadi gak sih Averaging itu sampai 3 kali aja maksimal Ya Kalau misalnya 0,5 boleh gak? 0,5 boleh Yang penting tidak lebih transaksi terbuka 1 lot Oke Dalam 1 posisi ya Betul Oke Jadi nanti terbatasi resikonya juga gak terlalu besar Nah cara membatasi resikonya adalah Ketika lot sudah dibatasi dengan seperti itu Berarti kita tinggal merencanakan Berapa persen kerugian yang sanggup kita tanggung Ketika analisa tidak sesuai Oke Kalau misalnya kita ngeluarin 1 lot berarti Seribu Ya Atau 10 juta Berarti kita pun Sanggup Menerima kerugian Itu di bawah 10 juta Oke Karena kan maksimal 10 juta Ya Berarti antara rate 1 sampai 10 juta aja Ya Kita sanggup menerima kerugian Oke Itu untuk yang pemula Jadi gak kaget juga ya mis ya Karena kan Kalau pemula mungkin Luh udah luas besar Tapi kita harus bisa membatasi Dan supaya psikologi tetap aman juga Buat pemula Itu yang dinamakan risk reward 1 banding 1 Oke siap Nah terus yang selanjutnya Nah kalau misalkan kita pengen tahu gitu kan Momen yang pas buat masuk market dan keluar market itu seperti apa Posisinya sebagai pemula Nah harus seperti apa sih yang kita lakukan pada saat Kalau pemula kan pengennya Ope 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 gitu Nah ini yang tepatnya Untuk pemula supaya tahu momentum yang baik itu seperti apa sih Oke sesi market di forex itu kan ada banyaknya ada 5 ya Betul Tapi sesi yang benar-benar bisa ngebuat kita profit dengan cepat itu adalah sesi London Sesi Amerika Oke Kalau sesi London kita gunakan teknikal Kalau sesi Amerika kita gunakan fundamental Karena tidak dipungkiri kalau di sesi Amerika itu Fundamentalnya lebih banyak daripada teknikalnya Ya Biasanya fundamental itu hanya berlaku 1 jam ketika rilis newsnya aja Oke Nextnya jam selanjutnya itu pasti balik lagi ke teknikalnya Iya Untuk pemula yang memang ingin memulai di momen yang tepat adalah Cari fluktuatif harga yang terjadi lebih tinggi dibanding dengan sesi-sesi yang lain Oke Saran aku memang di London dan di sesi Amerika Oke Dan juga perhatikan mau teknikal atau fundamental yang digunakan Oke Kayak gitu Simpel sih Artinya harus ada di momentum itu Kalau London itu siang-siang ya Miss ya Iya Nah ini yang harus diperhatikan biasanya London itu buka jam 2 sampai jam 3 Oh jam 2 sampai jam 3 Tergantung musim pandas atau musim semi Oke Biasanya fluktuatif di London itu mulai dari jam 4 sampai jam 6 Betul Sesi Amerika bukanya jam 8.30 18.30 19.30 Oh 19.30 19.30 Berarti fluktuatif harganya biasanya mulai dari 8.30 Oke jadi di malam hari ya Jadi gak mesti harus mantengin terus chart ya Karena kan kalau pemula suka gitu Miss Karena sesi London pun sesi Asia pun biasanya fluktuatifnya tinggi Kecuali memang ada news di sesi Asia Oke Iya suka ada ya Betul 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 Terus next nih Banyak yang bilang psikologi itu kunci trading Nah untuk para pemula ada gak sih tips untuk menjaga psikologinya Miss Ini sih spele sebenarnya banyak orang yang mengabaikan Tapi yang namanya planning trading ketika kita sudah mulai masuk untuk memulai trading Kita udah punya planning trading itu yang harus dijalankan secara konsisten Oke Planning trading udah di dalamnya termasuk tentang pengendalian psikologi dan juga money management Kalau money management kita baik psikologi pun ngikut baik Oke Kalau money management kita buruk psikologi terganggu Oke Kalau money management kita baik dari lot sudah diatur Dari kerugian yang sanggup kita keluarkan sudah diatur Psikologi yang sekalau baik-baik aja Intinya tadi ya harus disiplin di awal ya Walaupun baru gitu kan pemula jangan sampai terlalu barbar gitu Karena overload kita overload nih Terus harga bergerak tidak sesuai dengan open transaksi kita Udah pasti jantung itu kan ketar ketir kan Betul Psikologi gak baik Betul Entah itu dia mau ngambil cut loss ternyata harga balik lagi Ataupun hedging kunci siap-siap nunggu MC Betul Jadi supaya terjaga psikologinya ya sobat trader apalagi buat pemula Kita pelajari dulu untuk disiplin ya Miss Jangan dulu Itu memang sepele tapi itu yang pengaruh lebih besar Pemikiran orang kan mau trading untung besar ya udahlah saya pengen besar gitu kan Berarti sanggup resikonya Kalau sanggup resikonya kalau misalnya gak MC ya siap injek Nah itu ya jadi sobat trader udah punya pilihan ya Buat para awam disini bener-bener harus disiplin kecuali kata Miss Charlie ya Siap dengan resikonya seperti apa Oke terus selalu selanjutnya Nah tadi kan udah psikologi juga udah disiplin juga kita sebut Tapi kita pengen tau nih ada gak sih strategi yang memang dihususkan untuk para pemula Strategi trading gitu loh Miss Kalau pesan aku sih lebih baik tidak mempelajari dulu hal teknikal-teknikal yang rumit ya Oke Mending basic dasarnya aja dulu kayak support resistant, trend, candle brick, breakout, retrash, konfirmasi, koreksi Itu yang harus dipelajari dulu karena dengan itu aja sebenarnya tanpa teknikal yang lain pun kita bisa profit konsisten go Oke betul Kita tau pun posisi pembalikan arah harga kita ikutin dimana pembalikan arah harganya tersebut Insya Allah profit konsisten go Oke Supaya kita tau dasar aja ya kita membeli di harga terendah kita jual di harga tertinggi itu aja Karena sebenarnya Basic itu sebenarnya bukan gak cukup ya Basic itu sebenarnya bukan Kan banyak tuh orang yang belajar basic tapi mereka ngerasa gak cukup akhirnya mereka Pengen coba Mempelajari teknik yang lain Betul Sebenarnya bukan merasa tidak cukup karena Pembelajarannya aja belum jauh Oke Kalau udah hatam jauh Press action udah jadi Oke Benar-benar ya Jadi itulah strategi yang dikhususkan untuk para pemula nih Sahabat-sahabat di luar sana yang pengen tau kita pelajari basicnya dulu aja Terus yang ke terakhir nih mes gitu ada di 7 gimana nih saran buat pemula Supaya tetap nyambung sama perubahan Oh perubahan mungkin yang dimaksud ini adalah Kadang kan kayak sekarang perubahan kayak karakteristik harga yang naik-naik terus dan turun-turun terus Nah bagaimana cara mengantivisipasi harga yang ya berubah-ubah seperti ini Karena ya mungkin naik-turunnya sama Cuma kadang kan kayak sekarang ada faktor yang bikin harga gak balik lagi gitu kan Dan terus naik terus di bawah atau gimana Itu cara mengantisipasinya pada saat si trader pemula nih zaman sekarang baru gabung gitu Sebenarnya sih cukup dengan ini aja Bimis Mer Trader pemula cukup dengan cara kita tau Dimana momen-momen fundamental terjadi Karena tidak bisa dipungkir kalau misalnya harga itu yang menggarakkan adalah fundamental kan Nah ini tips untuk pemula biar tidak terbawa jadi ke bawah arusnya Tidak terbawa arus Saran aku sih kalau misalnya sudah yang mengikuti edukasi kan biasanya dikasih signal gratis tuh Ditanyakan si signal ini tuh Analisanya seperti apa, kenapa sampai sini, kenapa sampai sana Kita butuh itu loh Kalau selama pertanyaan kita dijawab dengan gratis ya lebih baik ditanyakan aja terus Karena belajar autodidak itu ya dengan kalau tidak bertanya ya kita lihat langsung secara praktek Oke betul betul Nah itu ya jadi kita udah tau nih dari awal Miss Chandli ini seperti apa untuk memulai trading forexnya seperti apa sampai bisa sekarang dan ilmu apa aja yang dipelajari Bahkan tips-tips yang udah dikasih tuh ini buat pembelajaran banget buat teman-teman di luar sana mungkin yang baru trading mungkin yang selalu merasa loss terus atau seperti apa Ini bener-bener pembelajaran banget buat kita karena salah satu yang paling penting dari awal sampai akhir itu adalah ilmu Bener ya Miss ya Miss Chandli pun sama semuanya dari nol gak mungkin langsung ada di lantai atas atau sampai langsung ke seratus semuanya dari nol Jadi bener-bener pahami dulu ilmunya kalau profit berapapun teman-teman pasti bisa dapetin kalau misalkan udah tau ilmunya Oke sobat trader dan juga teman-teman di luar sana mungkin berikut adalah informasi yang sudah disampaikan oleh Miss Chandli Ini semoga bermanfaat buat sobat trader di luar sana dan juga semoga bisa menjadi inspirasi ya atas suksesnya Miss Chandli di dunia trading Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan ya Miss ya untuk di bidang trading forex ini buat sobat trader yang pengen tahu selalu tentang berita-berita trading dan juga pembelajaran tentang trading forex Jangan lupa subscribe dan like juga channel official kita di DMAC official dan juga ikuti selalu DMAC talksnya karena kita bakal diskusi-diskusi santai tentang dunia trading Oke saya Mary Putri, saya Chandli, sampai ketemu di episode selanjutnya See you